guys kalian lihat itu ada apa kabar guys kembali lagi bersama kagetora kazama gua mau share ke kalian nih gimana caranya untuk membuat tribe sebelum itu gua mau bilang ke kalian dulu nih informasi yang akan gua sampaikan ini berdasarkan dari pengalaman orang-orang yang udah membuat tribe karena gua hanyalah seorang member dari heart yang gua join sekarang dan untuk membuat tribe kalian minimal harus menjadi ketua di heart maka kalian akan mendapat kesempatan untuk bisa membuat tribe jadi kalau misalnya ada informasi yang kurang tepat kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah video ini kalian harus memiliki item-item berikut ini kita pilih pojok kanan atas lalu kita buka pilih gambar tangan dan pilih items lalu kalian cari bagian heart dan tribe nah kalian membutuhkan item berwarna merah ini namanya seal remind crystal gua minta kalian untuk like video ini subscribe channel kagetora kazama dan nyalakan loncengnya agar kalian dapat notifikasi setiap video baru yang gua upload share video ini ke 5 orang teman-teman kalian tonton video dan iklannya sampai habis ya guys gua sangat mengapresiasi semua itu sebagai bentuk dukungan kalian ke gua thank you guys item seal remind crystal ini kalian butuhkan untuk membangunkan skeleton king guys pada ancient battle fit nanti bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat seal remind crystal ini yang pertama adalah steam stone yang kedua kita membutuhkan silver ore dan yang ketiga kita membutuhkan kayu untuk mendapatkan steam stone maka kalian minimal harus mencari silver mine guys dan kita membutuhkan tongkat sihir nah kalian harus menggambarkan mantra di tongkat sihirnya guys kalian bisa menggambarnya disini kita akan menggambar elemen api kita gambar saja love cinta yang membara kalau sudah kalian klik aja tanda checklist hijau ini nah kemudian kita arahin ke arah silver mine dan silver mine nya sudah berubah nih menjadi fire magic mine kalian bisa menambang fire magic mine menggunakan wooden pick atau bahkan stone pick iron pick gold pick dan bahkan crystal pick atau nanti mungkin kalian bisa menggunakan juga obsidian pick dan ancient pick dan fire magic mine nya tinggal dikit lagi udah hancur nih nah kalau udah hancur tinggal kalian ambil aja dan kalian pick maka kalian akan mendapatkan steam stone lakukan hal ini berulang guys sampai kalian mendapatkan 100 steam stone bahan kedua yang kalian butuhkan yaitu silver ore nah kalian bisa menambang di silver mine tadi dan kalian gunakan dan kalian gunakan beliung yang kalian punya silver mine nya bentar lagi udah mau hancur nih guys sekarang kita tinggal mengumpulkan silver ore nya kalian ambil aja dan pick all kalian kumpulkan silver ore nya sampai sebanyak 100 buah bahan ketiga kalian membutuhkan kayu nah kayu paling gampang nih kalian bisa cari juga di sekitar sini kalian bisa dapatkan kayu dari pohon mana saja nah disini gue akan menebang pohon kelapa ini dan langsung aja kalian kumpulkan kayunya gue suka mengumpulkan bahan-bahannya di daerah ini guys kalian bisa lihat lokasinya di peta ini dari bacon twilight foot hill kalian bisa menuju ke arah barat atau kalian bisa juga dari bacon jet prairie kalian udah bisa buat nih itemnya silk remind crystal kalau kalian udah mengumpulkan 100 steamstone 100 silver ore dan 100 wood kalian tinggal make one aja yang harus kalian lakukan selanjutnya adalah mencari skeleton king yang ada di tribe map caranya seperti ini guys cara menemukan lokasi dari gold kirimain kalian bisa ke menu lalu pilih tribe dan ini adalah tampilan dari tribe map nah disini gak ada gold king nya guys maka kalian bisa pindah ke archipelago yang lain misalnya archipelago 2 nah ini ada nih gold king rimain nya disini kalau bisa kalian temukan yang bronze king guys karena yang gold king itu lumayan cukup berat kita gunakan item silk rimain kristal yang udah kita buat tadi untuk membangkitkan skeleton king ini guys jadi kalian ke tengah ke arah skeleton nya lalu kalian gunakan nih item silk rimain kristal tadi hitungan mundur itu menandakan ancient battlefield akan segera dimulai guys dan setelah hitungan mundur selesai maka akan muncul nih guys altar seperti ini nah altar ini ada 4 buah guys jadi kalian harus mengalahkan keempat altar ini sampai darah altarnya itu habis ancient battlefield ini batas waktunya itu 30 menit guys jadi kalian harus berhasil dalam waktu 30 menit gue sarankan kalau kalian melakukan red skeleton king untuk membuat tribe pastikan bersama teman-teman dari heart heart yang memang mau membantu kalian karena belum tentu nih misalnya seperti gue sekarang gue mau join ancient battlefield untuk membantu tribe indonesia gue mau membantu mereka agar ancient battlefieldnya sukses dengan mengalahkan skeleton-skeleton yang ada di sekitarnya seperti ini nah tapi kehadiran gue gak disambut nih dengan baik gue mau membantu mereka agar sukses ancient battlefield tapi dua orang dari tribe mereka salah satunya dorothy yang sebelumnya tidak membuka status pvp dia membuka status pvp dan nick menjadi warna merah dan gue dikejar oleh dorothy padahal gue mau ngebantu mereka nih agar ancient battlefield mereka berhasil gue mau ngebantuin untuk membersihkan skeleton-skeletonnya dan gue coba lagi nih untuk kedua kalinya ngebantu mereka dengan membunuh skeleton yang magic ini tapi kehadiran gue lagi-lagi gak disambut nih sama mereka bantuan gue gak diterima dan gue malah dihajar oleh Andre Gaming dan gue coba untuk mundur tidak mau berkelahi dengan mereka tapi salah satu member mereka Yogi mengejar gue lagi dan gue pun dikejar oleh teman-teman satu tribe mereka gue pun mundur karena gue tidak ingin membalas serangan mereka gue disini niatnya mau ngebantu mereka agar sukses ancient battlefield tapi akhirnya gue dibunuh gue masih berpikir positif kalau mereka mau menerima bantuan gue dan gue kembali mencari skeleton mana nih yang bisa gue bantu untuk dibunuh agar ancient battlefield mereka berhasil dan gue mencari skeleton di sekeliling ini gue menemukan skeleton yang bisa gue bunuh untuk membantu mereka jadi kalau kalian ingin membuat tribe pastikan kalian mengajak teman-teman dari heart-heart lain yang kalian kenal jangan sampai kalian mengalami hal seperti gue ini kalau misalnya kalian sudah berhasil mengalahkan skeleton king maka kalian langsung menuju ke tengah altar tempat skeleton king berada guys kalian lihat itu ada totem di tengah ini totem di tengah ini gunanya untuk membuat tribe heart yang bisa membuat tribe adalah ketua heart yang menggunakan item sil riman kristal untuk membangunkan skeleton king tadi dan kalian harus membawa item ini kalian pilih item lalu pilih heart dan tribe kalian harus membawa item tribe island yang diperlukan saat kalian membuat tribe di ancient tribe totem ini begitulah caranya kalau kalian ingin membuat tribe pastikan kalian yang membangunkan skeleton king dan ancient battlefield itu sukses maka kalian bisa membuat tribe di totem temple tadi terima kasih buat yang udah nonton ingat ya guys like video ini subscribe channel kagetora kazama dan share video ini di social media kalian thank you guys and bye bye